Intro Komisi Pemilihan Umum Bintan akan melaksanakan penyampaian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan pada 3 November 2024 Rencananya pelaksanaan penyampaian visi misi paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Robi Kurniawan dan Debi Marianti akan digelar di Bintan Agro Kabupaten Bintan Ketua KPU Bintan Haris Daulai mengatakan dalam pelaksanaan visi misi tersebut akan terbagi dalam beberapa segmen Mulai dari penyampaian langsung visi misi oleh paslon Robi Debi hingga pertanyaan dari masyarakat Nantinya pada penyampaian visi misi akan menghadirkan 5 orang panelis yang terdiri dari akademisi dan profesional Metode debatnya itu dimulai dengan penyampaian pemaparan visi dan misi pasangan calon Pak Robi dan Ibu Debi sebagai satu pasangan calon Setelahnya nanti segmen 2, segmen 3, segmen 4 dan 5 akan ada pertanyaan Yang kemudian disiapkan oleh panelis dan juga kita di segmen 5 itu membuka keterlibatan Partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan atensi pertanyaan KPU Bintan juga mengajak masyarakat Kabupaten Bintan untuk bersama-sama Menyaksikan pelaksanaan penyampaian visi misi yang bakal dikelar 3 November 2024 mendatang Diketahui Pilkara Bintan 2024 hanya diikuti satu pasangan calon Sehingga KPU Bintan tidak mengadakan debat pasangan calon Dan hanya penyampaian visi misi dari paslon Hamad, GoTV News melaporkan